XNES Hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda cara untuk mendaftarkan wilayah pribadi baru dan membuka akun trading baru di XNES. Untuk memulai, kunjungi situs web kami dan klik Buka Akun. Masukkan negara tempat tinggal Anda. Data ini tidak dapat diubah lagi dan mempengaruhi sistem pembayaran yang tersedia di wilayah pribadi Anda. Masukkan alamat email yang ingin Anda daftarkan di wilayah pribadi ini. Buat kata Sandi, sesuai persyaratan yang ditampilkan, termasuk huruf besar dan kecil serta angka. Anda akan menggunakan email dan kata Sandi ini untuk mengakses wilayah pribadi Anda dari web atau aplikasi XNES Trader. Jika Anda memiliki kode mitra, tersedia langkah lain di sini untuk memasukkannya dan menautkan akun Anda ke program kemitraan XNES. Jika kode mitra yang dimasukkan salah, bagian ini akan terhapus sehingga Anda dapat mencoba lagi. Anda juga harus mencentang kotak untuk menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa Anda bukan warga negara atau penduduk AS. Klik Lanjutkan, dan Anda akan diarahkan ke terminal XNES. Klik di sini untuk membuka tab baru di browser untuk wilayah pribadi Anda. Secara default, Anda akan menemukan akun trading Real MT5 di area akun-akun saya pada tab Real. Anda juga akan menemukan akun trading demo MT5 di tab Demo. Sekarang, mari kita simak cara membuat lebih banyak akun trading di wilayah pribadi baru Anda. Pilih Buka akun baru dari area akun saya. Pilih jenis akun dari rangkaian akun standar dan profesional kami. Lalu klik Buka akun Real untuk akun Real atau Coba demo untuk akun demo. Di halaman selanjutnya, Anda masih dapat mengatur jenis akun ke Real atau demo dan memilih terminal trading yang diinginkan, baik itu MT4 maupun MT5. Sekarang, pilih pengaturan leverage maksimum dan mata uang akun yang diinginkan. Ingat, setelah ini Anda tidak dapat mengubah mata uang akun. Terakhir, pilih nama pengguna untuk akun trading ini, kemudian tetapkan kata sandi yang juga disebut sebagai kata sandi trading. Selanjutnya, klik Buat akun. Selesai. Akun baru Anda akan muncul pada bagian akun saya di bawah tab Real atau Demo. tergantung pada jenis akun yang Anda buat. Terima kasih telah memilih Exynos. Sekarang kami akan menunjukkan cara memverifikasi akun Exynos Anda sepenuhnya dengan browser desktop. Pertama, masuk ke wilayah pribadi Anda di situs web kami. Klik tombol Jadilah trader sejati yang ada di sini. Pertama, klik kirimi saya kode untuk memverifikasi alamat email Anda. Masukkan kode yang dikirim ke alamat email Anda, lalu klik Lanjutkan. Pilih SMS atau panggilan telpon sesuai dengan keinginan, dan masukkan nomor handphone Anda. Kemudian, klik Kirimi saya kode. Masukkan kode yang dikirim ke handphone Anda, lalu klik Lanjutkan untuk memverifikasi nomor handphone. Kemudian, isi informasi pribadi dengan detail Anda. Setelah selesai, klik Lanjutkan untuk mengkonfirmasi informasi ini. Sebuah pesan yang mengkonfirmasi email, nomor handphone, dan informasi pribadi Anda telah dikirim. Klik Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan ke Profil Ekonomi. Profil Ekonomi adalah survei tentang pengalaman trading Anda. Bagian ini harus diisi untuk menghapus batasan deposit dan trading. Klik Lanjutkan setelah mengisi Profil Ekonomi. Langkah terakhir, Anda harus mengirim dokumen verifikasi, termasuk bukti identitas dan bukti tempat tinggal yang valid. Sebelum melakukan hal ini, kami akan meminta Anda untuk mengkonfirmasi nama resmi Anda. Nama harus tepat dan konsisten di seluruh informasi pribadi yang Anda kirimkan, dokumen verifikasi, dan nama yang terkait dengan metode pembayaran apapun yang mungkin Anda gunakan pada masa mendatang. Jika ingin mengubahnya, klik Edit untuk mengubah nama Anda, lalu klik Unggah Dokumen. Jika tidak perlu mengedit, cukup klik Unggah Dokumen untuk melanjutkan. Sekarang saatnya mengirimkan dokumen bukti identitas Anda. Pertama, pilih negara di mana dokumen identitas Anda diterbitkan, lalu pilih jenis dokumen dari pilihan yang tersedia. Daftar Lakukan dan Jangan Dilakukan ditampilkan untuk membantu Anda tergantung pada jenis dokumen yang dipilih. Ikuti petunjuk ini dengan cermat untuk meningkatkan kesuksesan verifikasi dokumen Anda. Klik Unggah Dokumen lalu lampirkan salinan digital Anda. Klik Unggah Dokumen Bukti Identitas lalu klik di sini untuk melanjutkan setelah melampirkan dokumen. Langkah selanjutnya dan yang terakhir adalah mengirim bukti tempat tinggal Anda. Harap diingat Anda dapat melewati langkah ini. Namun akun Anda tidak akan diverifikasi sepenuhnya dan akan memiliki batasan. Ikuti persyaratan yang tampil di layar untuk dokumen bukti tempat tinggal Anda. Klik Unggah Dokumen Bukti Tempat Tinggal lalu klik di sini untuk melanjutkan setelah melampirkan dokumen tersebut. Status akun Anda akan otomatis berubah menjadi diverifikasi sepenuhnya setelah semua dokumen berhasil ditinjau. Selamat Anda telah mengikuti semua langkah untuk memverifikasi akun Exynos sepenuhnya. Terima kasih telah memilih Exynos. Sekarang kami akan menunjukkan cara bertransaksi dengan metode pembayaran virtual account di Indonesia. Mari kita mulai dengan cara melakukan deposit. Pertama masuk ke wilayah pribadi Exynos Anda. Lalu pilih deposit. Pilih virtual account sebagai metode pembayaran. Pilih akun trading yang ingin Anda tambahkan dananya, tentukan mata uang dan jumlah deposit, lalu klik Lanjutkan. Ringkasan transaksi akan ditampilkan. Cukup klik konfirmasi jika Anda ingin melanjutkan. Pilih bank dari pilihan yang tersedia untuk melanjutkan. Anda akan diarahkan ke halaman penyedia layanan tergantung pada bank yang dipilih. Ikuti petunjuk di layar penyedia untuk mentransfer dana ke akun pilihan Anda. Selamat! Anda telah menyelesaikan transaksi deposit. Sekarang mari kita lakukan penarikan melalui internet banking di Indonesia. Pertama, masuk ke wilayah pribadi Exynos Anda, lalu klik penarikan dari menu yang ada. Pilih internet banking sebagai metode pembayaran. Pilih akun trading yang ingin Anda tarik dananya, tentukan mata uang dan jumlahnya, lalu klik Lanjutkan. Anda akan diberikan ringkasan untuk transaksi ini dan dikirimi kode verifikasi ke jenis keamanan Anda. Masukkan kode, lalu klik Konfirmasi. Pada halaman berikutnya, Anda akan diminta untuk memilih nama bank dan memasukkan nomor rekening bank Anda. Klik Konfirmasi setelah selesai. Selamat! Anda telah menyelesaikan transaksi penarikan. Terima kasih telah memilih Exynos. Selamat datang di video tutorial Exynos lainnya. Hari ini kami akan membantu Anda mengunduh dan menginstal MetaTrader 5 untuk Android. Pertama, unduh MetaTrader 5 dari Google Play atau situs web Exynos. Setelah terinstall, buka MetaTrader 5 di handphone Anda. Buka menu utama, lalu pilih mengelola akun. Klik ikon plus, lalu masukkan Exynos saat diminta untuk mencari broker. Pilih Exynos Technologies Limited dari tampilan. Masukkan kredensial login akun trading Exynos Anda termasuk kata Sandi dan server, lalu klik Masuk. Untuk menemukan server akun trading, buka wilayah pribadi Exynos Anda. Pilih ikon roda gigi, buka informasi akun, dan server akan ditampilkan di sini. Setelah selesai, akun trading Anda akan ditambahkan ke area akun. Anda dapat menambahkan lebih banyak akun MT5 dengan mengulangi prosesnya sebanyak yang diperlukan. Selamat Anda telah mengunduh dan menginstal MetaTrader 5 untuk Android. Terima kasih telah memilih Exynos. Terima kasih telah menonton!